Bupati Majalengkah, Sutrisno, disaksikan forum komunikasi pimpinan daerah melepas 21 peserta MTK ke-35 Kabupaten Majalengkah tingkat Provinsi Jawa Barat dan 15 orang perkemahan Pramuka Santri Nasional Kebumi Perkemahan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pelepasan dilakukan Bupati dan Forkopimda di Gedung Yudhakarya Abdi Negara. Para peserta akan mengharumkan nama baik Majalengkah yang berlangsung sejak 14 hingga 18 April mendatang yang akan diawali paweta arus seluruh kafila seprovinsi Jawa Barat. Cabang Musabakoh yang diikuti antara lain, Cabang Tilawah Anak Putra Putri, Cabang Tilawah Remaja Putra Putri, Tilawah Dewasa, Tilawah Kiraah Sabaah Putra, Murotal Putra Putri, MHK 1 Jus, Tilawah Putra Putri, Tafis 5 Jus sampai 10 Jus dan 20 Jus Putra Putri, Cabang Saharil Quran, Musabakoh Makalah Quran, dan Musabakohotil Quran Kaligrafi. Kalau saudara cermati, si pidato yang tadi saya sampaikan, mengutip pendapat ahli dari Barat yang bukan Muslim, itu kan sangat luar biasa menghargai ayat-ayat Al-Quran. Tidak bisa dibandingkan dengan pembaca kursi maupun perusahaan. Pembacaan ini sangat luar biasa. Yang paling penting adalah sesungguhnya apa yang dipaksa dengan ide dengan enak itu bagaimana mampu direpaksa dalam kehidupan. Ini adalah kata-kata kunci. Jadi mestinya siapa yang pasir sebagai mendalam membayar ayat-ayat Al-Quran, maksudnya kan perilaku kehidupannya kan juga lebih bagus. Karena itulah ajaran Al-Quran yang membantu menggapai kebaikan kemasrahatan itu. Mudah-mudahan saling dimaknai. Itu apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan terpatrikan pada kita semua. Peserta yang ikut 21 orang untuk 12 sabang. 8 sabang. Yang paling kecil usia kelas 3 MB. Bagaimana pertanggapannya dengan adanya anak kecil ini Pak? Dengan kemampuan dan potensi yang ada, mudah-mudahan tersemangat. Kemudian tidak hanya target partisipasi, tapi targetnya prestasi dan prestasi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ed Watus Penderi, Tridblata TV. Salam Tridblata. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.